Jumpa lagi bersama saya di channel The Gias Pada kesempatan ini saya akan menanggapi Kasus yang terjadi di Karimundriau Dan juga yang terjadi di Sulut Yaitu berkaitan dengan musyola Yang digunakan sebagai tempat ibadah Yang juga pada saat itu menjadi permasalahan di antara warga Nah pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa Saya sangat menyayangkan tindakan menteri agama Yang tidak menangani secara adil Kasus-kasus yang terjadi melalui media yang telah viral Yang telah kita dengarkan di berbagai media Baik tulisan maupun melalui video-video dari Youtube Nah, petizen yang terkasih Pada kesempatan ini saya menanggapi sikap menteri agama Yang hanya komentar Dan tidak seperti kejadian yang terjadi di Sulut Menteri agama langsung mengambil tindakan langsung dan turun tangan Sehingga IMB atau izin mendirikan bangunan atau izin tempat ibadah langsung keluar Nah, yang terjadi di Karimun Riau ini Sudah sangat berlarut-larut dan sangat mempengaruhi dan menjadi polemik bagi masyarakat Atau orang-orang atau masyarakat kebingungan Mengapa kasus itu tidak segera diselesaikan Dan mengapa kasus yang terjadi di Sulut Langsung diselesaikan oleh menteri agama Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar buat kita Mengapa menteri agama yang sebelumnya mengaku sebagai menteri semua agama Justru melakukan tindakan tidak adil terhadap agama yang ada di Indonesia Dalam hal ini terutama agama katolik Yang ingin mendirikan rumah ibadat Atau mendirikan baru karena renovasi bangunan yang telah berdiri sejak 1928 Dan tentu saja sudah tidak layak dipakai Nah, Bapak Ibu, netizen yang terkasih Ini adalah suatu tindakan diskriminatif Dan tindakan yang tidak adil yang dilakukan oleh menteri agama Ketika terjadi penolakan musyola di Sulut Yang dimana diberitahukan bahwa gedung itu sebenarnya adalah gedung pertemuan Menteri agama tanpa berkomentar, tanpa banyak komentar Langsung turun dan berusaha supaya IMB-nya keluar dan akhirnya keluarlah IMB-nya Nah, sementara kasus yang terjadi di Riau, di Karimun Menteri agama hanya komentar Sementara IMB-nya sudah keluar Dia atau beliau tidak memberikan tanggapan atau turun tangan Sehingga kasus itu segera selesai Dan tempat ibadah umat katolik segera berdiri Ini benar-benar tindakan tidak adil dan diskriminatif terhadap agama yang ada di Indonesia Dan diakui secara undang-undang Maka secara sederhana Perkataan menteri agama di awal dia berpidato Bahwa dia mengatakan bahwa dia menteri semua agama Terbantahkan Dia adalah lebih layak menjadi menteri salah satu agama di Indonesia ini Maka melalui video ini Saya juga menyarankan Supaya jika demikian yang terjadi Mengapa tidak dipilih saja menteri setiap agama Jadi setiap agama mempunyai menteri Sehingga hak dan kewajibannya dapat terpenuhi Dalam hal ini terutama haknya Tidak terpenuhi dalam mendirikan tempat ibadah Nah menteri agama dalam hal ini lalai dan Melaksanakan diskriminasi dan tidak adil terhadap Agama katolik terutama dalam kasus ini Nah netizen dan bapak ibu yang terkasih Berdasarkan undang-undang dasar Pasal 29 ayat 1 dan 2 Disana dikatakan Bahwa setiap agama dijamin oleh negara Untuk menjalankan agamanya Terutama pasal 2 Disana dikatakan negara menjamin kemerdekaan Tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya Masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya Dan kepercayaannya itu Artinya Negara menjamin setiap warga negara Untuk memeluk suatu agama Sesuai dengan yang diyakininya Nah Pasal 29 ini Tidak dilaksanakan Sekarang ini Karena apa? Karena menteri agamanya pun tidak adil Dan tidak melaksanakan Tugasnya secara baik Sebagai menteri semua agama Maka Di awal tadi saya mengatakan Bahwa dia lebih pantas menjadi menteri Khusus agama tertentu Seandainya dia adalah menteri semua agama Maka dia akan membantu dan berusaha Supaya IMB Dan gereja di Karimun itu segera berdiri Sebab Umat katolik Atau gereja katolik Atau agama katolik adalah agama yang diakui negara Dan salah satu yang juga Mempunyai hak untuk beribadah Dengan adanya gedung itu Maka Pasal 29 Ayat 1 dan 2 Kedua pasal ini Mempunyai makna Bahwa warga negara yang tinggal di Indonesia Entah dari berbagai agama manapun Mempunyai kebebasan untuk memeluk agamanya Sesuai yang diakininya Dan pemerintah menjamin atas Pelaksanaan kegiatan keagamaan itu Nah apa yang terjadi di Karimun Adalah sesuatu yang sudah bertentangan dengan undang-undang ini Karena sekelompok orang melarang umat beragama untuk mendirikan bangunan yang layak untuk beribadah Sementara seperti kita ketahui Bangunan sebelumnya didirikan tahun 1928 Maka melalui video ini Saya mau mengatakan bahwa menteri agama adalah menteri agama tertentu dan telah melakukan tindakan diskriminatif dan tindakan tidak adil terhadap warga negara terutama yang beragama katolik dalam hal ini Padahal berita yang terjadi di Karimun ini sudah tersebar sangat luas Tetapi menteri hanya berkomentar Tidak ada tindakan langsung seperti yang terjadi dengan kasus musola di Sulawesi Utara Ini benar-benar dan tindakan yang tidak adil dan sangat disayangkan Oleh sebab itu dalam hal ini Melalui video ini saya mengajak supaya Bapak Presiden mencopot atau mengganti menteri agama Karena tidak menjalankan kewajibannya atau tugasnya secara baik Dan tidak melindungi semua agama yang dijamin oleh undang-undang dasar tahun 1945 pasal 29 Dan juga banyak masyarakat yang sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh menteri agama Sebab dia melakukan tindakan diskriminatif dan tidak adil terhadap warga negara yang beragama yang diakui oleh negara Ketika kasus terjadi di Sulawesi Utara Langsung menteri agama turun tangan dan IMB-nya keluar Perhatikanlah kasus di Karimun berlarut-larut sampai saat ini belum selesai juga Dan menjadi polemik di tengah masyarakat bahkan menimbulkan konflik-konflik lain Apalagi berkaitan dengan keyakinan dan kerukunan beragama yang sekarang ini menjadi terganggu akibat kasus yang terjadi di Karimun Oleh sebab itu melalui video ini saya berpesan kepada Bapak Presiden segera ganti menteri agama Dan juga pada kesempatan ini Bapak Presiden perhatikan PLT Bimas Katolik PLT Bimas Katolik bukanlah orang Katolik Ini tidak pantas, ini tidak layak Apakah itu terjadi karena aturan saya kurang tahu Tetapi secara sederhana ini tidak pantas Apakah Pak Menteri Agama atau Bapak Presiden mengizinkan misalnya seorang Katolik menjadi PLT Bimas Agama Islam Tidak mungkin, ini tidak wajar Maka ini juga berpengaruh dengan kasus-kasus yang terjadi berkaitan dengan gereja Sehingga membuat lamban dalam mengambil keputusan Terutama yang berkaitan dengan Bimas Katolik Demikian pembahasan saya pada kesempatan ini Semoga bermanfaat dan semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima Dan juga didengarkan oleh Menteri Agama dan juga Bapak Presiden Salam sejahtera untuk kita semua dan sampai jumpa